Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, Kamis 8 Agustus 2022, membuka secara resmi konferensi koordinator cabang dengan tema Bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Menuju Jambi Lebih Baik yang diadakan oleh PKC PMII Provinsi Jambi. Kamis 8 Agustus 2022 bertempat di Serampi Rumah Dinas Bupati Batanghari, digelar konferensi koordinator cabang oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Jambi. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, Kapolres Batanghari, Ketua Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan PMII Jambi dan Batanghari, para kepala OPD serta undangan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam sambutannya mengatakan, untuk menuju sukses saat ini bukan hanya bermodalkan dekat dengan emosional saja, namun juga dekat dengan rasional dan ini sesuai dengan kemajuan zaman. Dikatakan Bupati, para mahasiswa harus mampu menggali gagasan dan potensi yang ada saat ini. Bahkan saat ini dari badan pusat statistik akan banyak pemilih pada tahun 2024, yang menggunakan hak pilih dan baru pertama memilih dengan rasa rasional. Ini membuktikan bahwa saat ini rasa rasional sudah mulai tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Dan kepada seluruh pengurus PMII harus melakukan pendekatan dengan rasional. Semua, bahwa begitu banyak penilaian kita dengan pendekatan emosional. Seiring waktu berjalan, yang berhasil itu melakukan pendekatan rasional. Dengan akal pikiran. Makanya tadi disampaikan oleh Henki, ada debat kandidat. Sebenarnya itu tempat menggali, tempat menggali gagasan, tempat menggali niat, kemauan dan kesungguh-sungguhan. Seseorang, pada saat dia dipergaya, memimpin sebuah organisasi. Tapi memang, itu belum ideal. Paling tidak, kita berniat bagaimana idealnya tercapai. Bahwa kita menentukan pilihan kita dengan pendekatan rasional. Saya barusan mendapatkan statistik, bahwa di pemilu 2024 nanti, di Indonesia akan ada 38% pemilih berasal dari generasi Z. Jodi Firdaus, Cek TV, melaporkan.